kenapa kamu manis bener? kamu manis bener aku baper kamu manis bener aku baper kamu manis bener aku baper kamu seger kaya ager 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 oke cuy assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di ajri film jadi di video kali ini aku bakalan bahas tentang 5 senjata free fire yang legendary di masanya anjay jadi buat kalian para player player old nostalgia dikit kali ya 5 senjata legend yang pernah bagus di masanya jai untuk senjata yang pertama untuk senjata yang pertama datang dari aka coy aka seri unicorn ya aku yang kayak gini ya nih nih pernah berjaya di di masanya Boy selain agak kayak gini ada juga akadrako akadragon akadragon kayaknya yang warna item putih macam kayak gitu C nah itu pernah legendary pernah bagus di masanya karena statistiknya ya red of fire jadi akadikasi red of fire akadik yang udah sakit ditambah red of fire itu sangat-sangat bagus cuman sayangnya akan yang item putih aku nggak punya ya karena aku nyepin tidak pernah dapet tidak pernah hoki cuman senjata itu merupakan senjata yang legendary di masanya jai anjay Oke kita masuk ke senjata legendary yang pernah bagus di masanya jai ada sekar titan nah sekar ini itu bagus banget ya teman-teman sebelum sekar titan juga ada senjata bagus dari sekar yaitu skar cupid ini op banget di jaman dulu ya teman-teman sekar paling op di jaman dulu itu sekar cupid nah setelah skar cupid eh agak lengser dikeluarkanlah sekar titan inkubator nah ini menggantikan sekar cupid nah setelah titan dikeluarin ada nih keluarin sekar megalodon cuy jadi urutan legendnya dari jaman dulu banget itu skar cupid terus habis cupid sekar titan habis itu sekar megalodon dan tiga-tiganya mengandung statistik yang sama ya Demek red of fire ini juga Demek red of fire yang ini juga Demek red of fire sih kalau kalian main di jamannya skar cupid berarti kalian pelayar old jai nostalgia di kita ya Oke kita lanjut ke senjata legendary yang pernah jaya di masanya yang ketiga ada di bagian famas coy nah famas apa sih Bang yaitu famas wibu nah kalian zaman dulu pasti player-player old tahu kan senjata ini merupakan salah satu senjata yang op banget di masanya J sering dipakai banyak orang famas wibu ini kalau sekarang mah famas sudah keluar banyak-banyak famas itu kan cuman dulu famas ini merupakan salah satu senjata yang bagus banget dipakai di FF kalau jarak jauh nih famas terus setelah itu dikeluarin famas yang Black Widow seri Black Widow kayak gini nih cuman sebelum ada Black Widow ada famas yang ini famas wibu ini sebutannya famas wibu ya Oke dan kita masuk ke senjata yang pernah op di masanya yang keempat coy ada UMP ya teman-teman datang dari UMP salah satu senjata tertua yang ada di game Free Fire nah ini UMP apa sih yang langka banget nah ini dia coy ini UMP skin pertama yang ada di FF nih player old halusnya punya kalau kalian player old ya ini enggak ada statistiknya memang cuman ini senjata yang didapatkan dari kode ridem zaman dulu banget coy ini Free Fire nih UMP merah ini UMP Rupi ini adalah UMP yang langka banget dulu waktu Free Fire belum ada skin nah senjata ini tuh laris banget dipakai aku sendiri juga pakai ya karena dulu memang nggak ada skinnya kosong gitu daripada UMP nya item macam kayak gini ya udah pakai yang merah gitu kan nih salah satu senjata yang langka di game Free Fire yang pernah berjaya di masanya dan kita masuk ke yang terakhir senjata OP dan pernah jaya di masanya yang terakhir coy datang dari MP40 MP40 yang mana ya yang inilah anjay MP40 flashing sped yang sering dipakai sama rajanya jumpsuit leda hyper coy rajanya rajanya MP40 lah ya nah ini leda hyper itu dulu sering banget pakai MP yang ini yang kuning tapi setelah ada MP ini MP yang Cobra itu MP kuning atau ya MP yang kuning ini inkubator udah nggak pernah dipakai coy lengser gara-gara munculnya MP40 Cobra yang satu ini coy kasian aja Padahal dulu leda pakai yang ini nih OP banget di konten-kontennya leda jadi jadi terkenal di MP40 itu dia selalu pakai MP yang kuning ini cuman gara-gara muncul MP yang ular satu ini gitu ya maka yang kuning lengser coy Oke aku kasih bonus satu lagi ya teman-teman senjata legendary yang pernah populer di masanya ini yang keenam datang dari shotgun panjang panjang joe ini datang dari shotgun panjang bukan apokalipsic red apokalipsic red kan baru nih dulu pernah berjaya untuk shotgun panjang yaitu SG katalism joe SG ini cukup terkenal ya selain SG api ini ini SG api lebih duluan terkenal daripada SG ini untuk SG api sendiri bagus sebenarnya DMX sama magazin shotgun yang udah sakit tambah sakit lagi gitu kan kalian pelayar old dulu pasti punya yang ini sepin dibelah-belahin sepin SG api ini karena ya statistiknya DMX sama nambah magazin shotgun peluru 6 jadi pelurunya 7 cuman di sini ngurangin rate of fire shotgun senjata jarak dekat kok dikurangin rate of fire nya gitu kan nah setelah ini muncullah shotgun yang ini coy nih DMX sama magazin wakan DMX satu magazinnya tambah dua yang tadinya shotgun peluru 6 jadi pelurulah penjok kan sangat-sangat keren cuman lagi-lagi senjata yang kayak gini ini ada minusnya coy minus di reload speed terus karena dua senjata ini dirasa kurang OP gitu ya padahal ini udah OP pada zaman dulu cuman makin kesini kan dua senjata ini makin kurang OP gara-gara statistiknya yang minus reload speed satunya minus minus di rate of fire muncullah shotgun inku coy nah ini dia mengatasi masalah ya teman-teman dari rate of fire sama reload speed nih tuh jadi shotgun peluru 6 tambah rate of fire reload speed wah jadi tambah OP ini aja aku sekarang masih pakai shotgun inku yang utama gara-gara ya statistiknya memang bagus walaupun aku udah punya SG yang ini level cuman tetap aku pakai yang ini satu ini dan itulah dia lima senjata yang pernah OP di masanya guys senjata legendary yang pernah OP di masanya buat kalian player 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 out kayaknya nyambung deh aku dari tadi bahasa apa gitu kan dan semoga bermanfaat informasi dari aku don't forget to like comment share and subscribe see on the next video yang gratisan itu emang enak boy thank you dan dadah sampai emang krono ku nggak kebuka lama banget kau dan krono ada dragunov tuh bisa kali diropikkan ya mana dragunov torrent sho Kimberly jump shoot astaga reload masih HERE 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 selamat menikmati